Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sebagai orang tua tentu menginginkan sekali anak kita menjadi anak yang baik kemudian anak yang cerdas bukan hanya baik dan cerdas juga ingin soleh dan ingin menjadi kalau kita lihat menyejukkan mata kita kemudian anak kita ingin juga kemudian menjadi perantara kita menjadi wasilah kita sebagai jalan untuk semakin dicintai oleh Allah dan semakin dimasukkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala tetapi di zaman sekarang ini masalahnya tidak mudah untuk mencetak anak soleh dan cerdas harus memiliki satu metode yang efektif, yang tepat kepada sasarannya sehingga bisa membentengi anak kita dari jirinya, dari pikiran bawah sadarnya, dari kolbunya sehingga apapun yang menerpa dirinya baik dari keluarganya sendiri maupun dari lingkungan apalagi dari gadget dari media sosial dari internet dan lain youtube dan lain sebagainya itu bisa terbentengi meskipun dalam gelombang guncangan atau godaan dari luar nah bagaimana caranya ada metode yang sudah terbukti sampai saat ini mungkin sudah 200 tahun lebih di luar negeri sana tetapi di Indonesia ini saya sendiri sudah mengembangkan ilmu hipnoterapi islami ini sudah lebih dari 10 tahun dan mudah-mudahan dan alhamdulillah juga banyak para orang tua yang sudah mendapatkan manfaat dari hipnoterapi islami ini untuk membentuk karakter anak yang cerdas dan soleh nah disini saya sedang apa namanya memberikan solusi kepada anda para orang tua yang menginginkan anaknya soleh cerdas dan bisa berbakti kepada kedua orang tanya mau tidak kami dari RPB Klinik membuat satu metode dengan menggunakan audio terapi islami audio hipnoterapi islami yang bisa anda dapatkan di rumah nah yang selama ini orang dari luar kota luar jawa datang ke klinik kami di Bekasi hanya untuk mendapatkan anaknya supaya dengan hipnoterapi islami ini menjadi wasilah anaknya baik soleh dan sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya nah tetapi sekarang saya memberikan kemudahan kepada bapak ibu para orang tua dimana saja berada anda bisa mendapatkannya hipnoterapi islami dari saya dari kami di RPB Klinik itu hanya dengan memiliki CD atau memiliki CD audio hipnoterapi islami yang bisa digunakan untuk anak kita ya kemudian untuk kitanya sendiri jadi ada setidaknya ada delapan ada delapan metode teknik yang digunakan kepada anak untuk membuat anak sedas dan soleh dalam 40 hari yang pertama ini CD yang pertama adalah untuk mendasari menenamkan dasar-dasar hipnotauhid ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia dimanapun berada kapanpun dia berada kapanpun dia merasakan selalu kehadiran Allah dimana saja kapan saja sedang apa saja sehingga tidak ada jalan bagi dia untuk berbuat hal-hal yang tidak baik maupun ada kita sebagai orang tua ataupun tidak ada kita mau ada orang maupun tidak ada orang dia tetap merasakan kehadiran Allah ini sangat penting menurut kami disini sehingga nomor 1 ini CD nomor 1 ini audio terapi nomor 1 ini dilakukan dalam 5 malam sebelum mau tidur menggunakan headset di malam ke-6 sampai ke-10 gunakan audio terapi yang bagian 2 buat apa itu itu untuk memberikan atau menanamkan di dalam pikiran bawah saudarnya di dalam keyakinannya di dalam hati nuraninya tentang apa tentang visi misi hidupnya visi kalau anak kalau diri kita memiliki visi yang jelas yaitu surga bahwa kehidupan kita bukan di dunia ini kehidupan yang sesungguhnya kita adalah di surga tapi sebelum di surga sebelum dimasukkan ke surga di dunia ini kita sedang menanam apa yang harus kita tanam nah kebaikan-kebaikan yang akan kita panen nanti di sana di alam barzah alam masar alam surga yang kedua ini penting sekali yang ketiga itu ini yang kedua 5 hari juga 5 hari berturut-turut sidi yang ketiga adalah bagaimana ditanamkannya oleh audio hipnoterapi islami ini kecintaan kasih sayang kepada kedua orang tuanya kepada ayah ibunya yang selama ini banyak anak-anak remaja bahkan SDCM PSMA yang tidak memprioritaskan lagi orang tuanya bahkan lebih memprioritaskan kepada temannya dia sudah mulai lupa hatinya kepada siapa orang tua yang paling berjasa siapa makhluk atau manusia yang paling berjasa dalam kehidupannya tiada lain adalah ayah dan ibunya nah ini penting sekali ini juga 5 hari berturut-turut kemudian di auditory audioterapi yang keempat itu bagaimana kita membangun karakter pengusaha dalam dirinya jadi dibangun kenapa perlu ini karena Rasulullah juga seluruh salam itu sebagai pembisnis yang luar biasa yang dari sejak lahir ke dunia tidak punya ayah pada saat usia balita itu sudah ditinggal meninggal oleh ibunya Siti Amina tetapi beliau dari mulai 6 tahun sudah menggambalakan kambing sudah hidup mandiri dari usia 12 tahun sudah berjualan ikut berbisnis sehingga usia 25 tahun beliau bisa apa bisa menjadi apa seorang pemuda yang menikahi seorang wanita dengan mas kawin begitu spektakuler dengan 20 ekor onta ditambah 12 kepik emas kemudian 20 apa ya betul ya 20 ekor onta kemudian yang kelima adalah bagaimana membangun menanamkan di dalam diri anak pertahanan dirinya pertahanan dirinya supaya bisa menangkal menangkis apapun ajakan-ajakan yang jelek yang buruk dari luar itu bisa di dihandle oleh dia dengan keyakinan di dalam hatinya bahwa ini adalah buruk saya punya tujuan hidup dia tidak punya tujuan hidup kemudian di audioterapi islami yang ke 6 adalah bagaimana memperbaiki semangat apa namanya semangat belajarnya mencerdaskan otaknya supaya lebih fokus lebih konsentrasi dalam belajarnya kemudian yang ke 8 adalah ditanamkan dalam pikiran kelajarnya bagaimana membangun karakter dirinya agar supaya memiliki ahlak yang baik kepada orang tuanya kepada sesama temannya kepada yang lebih muda kepada yang lebih tuanya kemudian itulah dalam waktu 40 hari habis sudah ini yang 8 audioterapi yang 8 macam ini yang dibangun ditanamkan dalam pikiran bahwa sadar nah adapun audioterapi yang ke 9 itu adalah penting untuk didengarkan penting untuk diterapikan kepada siapa kepada kita sebagai ibunya sebagai ayahnya karena supaya matching antara jangan sampai anaknya sudah dirubah anaknya sudah diperbaiki anaknya sudah merubah diri tetapi kita sebagai orang tuanya masih banyak pikiran-pikiran yang prasangka buruk kepada anak kita terlalu cemas kepada anak kita kemudian tidak percaya kepada anak kita kemudian selalu proteksi anak kita tetapi melupakan melayakan kita kepada Allah yang memiliki anak kita Allah yang memiliki diri kita nah itu nanti akan berpengaruh anak aku bagaimana prasangka hambaku terhadapku yang pertama yang kedua kalau kita sebagai orang tua selalu berperasangka buruk kepada anak selalu kecemasannya berlebihan ketakutannya berlebihan kepada anak nah itu anak nanti betul-betul akan terjadi apa yang kita takutkan terjadi sesuai dengan hukum law of attraction hukum tarik-menarik apa yang selalu pikirkan plus dengan penghayatan imajinasi tentang sesuatu maka alam semesta akan mendukung terjadinya apa yang kita pikiran tersebut nah kemudian ini di terapi yang di audio terapi yang kesembilan ini dimulai anak kita menggunakan audio yang pertama kita sebagai orang tua menggunakan audio terapi yang kesembilan ini nah kemudian yang kesepuluh adalah ini gak akan pentingnya juga sejenis handphone diri kita sejenis handphone hati kita sejenis handphone hati anak kita sejenis handphone semahal apapun handphone itu pasti ada kalanya handphone itu habis baterainya low bed oleh karena itu ada perlu casan nah yang audioterapi yang kesepuluh ini adalah untuk mencas jiwanya hatinya anak kembali yang digunakan sebulan sekali atau sebulan dua kali diperdengarkan kepada anak tersebut setiap mau tidur nah sehingga ini ikhtiar kita bersama dalam rangka membangun generasi muda yang kedepannya yang kaya iman kaya ilmu kaya harta bukan hanya kaya harta saja tetapi kaya iman dan kaya ilmu kaya harta plus kaya amal kebaikan sehingga anak kita menjadi sesuatu aset yang besar buat diri kita sebagai orang tua di dunia dan di akhirat apa artinya uang kita banyak tapi kalau anak kita jauh dari Allah anak kita benci kepada orang tuanya anak kita kemudian na'udhu mendalik kena narkoba masuk penjara dan lain sebagainya kalau sudah terjadi uang seberanyak apapun akan habis dipakai untuk bagaimana anak supaya terjerat narkobanya berhenti dan itu mahal sekali kemudian bagaimana supaya anak kita yang sudah masuk hal-hal negatif kemudian masuk narkoba kemudian kenyap penyakit hepatitis HIV dan lain sebagainya karena pergaluan bebas itu sebanyak apapun uang kita akan habis nah oleh karena itu sebasar sebasar apapun gak ada apapun uang kita saat ini kita harus bekerja keras untuk betul-betul meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbagi dengan keikhtiaran kita dengan wasilah sidik terapi ini audio sidik hipnoterapi ini insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah Allah merubah anak kita dan merubah diri kita menjadi lebih baik untuk apa anak kita soleh dan baik tapi kita semakin jauh dari Allah berarti anak kita ke surga kita ke bukan ke surga nah kita ingin sama-sama di dunia bersama-sama di surga juga bersama-sama dengan anak-anak kita dengan orang-orang yang kita cintai oleh karena itu investasi sebesar apapun untuk memperbaiki karakter anak menurut saya itu sangat tidak sebanding dengan resiko-resiko yang akan didapat ketika kita menyepelekan tentang ini kita kerja pagi pulang malam kemudian peras kelingat banting tulang untuk mendapatkan uang buat siapa? buat anak tetapi anaknya tidak dididik dengan baik hati nuraninya dibiarkan dia dengan yang yang ngasuhnya dibiarkan aja dia untuk menonton TV yang segala macam ada disitu dibiarkan dia menonton jejet yang disana itu ada apa saja di genggaman tangannya nah bagaimana pikiran bahwa sadarnya dia tidak bisa mengelolanya karena apa? yang positif-positifnya sedikit yang masuk yang negatif banyak belum lagi di sekolah kena buli dan lain sebagainya nah disinilah kita sebagai orang tua mudah-mudahan kita tidak diminta pertanggung jawabannya sama Allah karena kita terus tugas kita sebagai orang tua hanya tiga pertama memberikan nasihat yang baik-baik yang kedua kemudian memberikan contoh yang baik termasuk di dalamnya adalah menyekolahkan mengajikan dan termasuk memberikan CD-CD atau buku-buku yang bermanfaat buat anak terutama mengenalkan kepada Allah ketauhi dan yang ketiga berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar yang membulak-balikan hati yaitu Allah bisa segera memberikan kebaikan kemudian dibimbing hati pikiran tubuh dan anak kita semakin dekat dan semakin mulia akhlaknya dan hasilnya kapan anak itu berubah bagaimana anak itu berubah itu hak priogratif Allah subhanahu wa ta'ala ya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat CD yang ini CD autioterapi ini kami desain berdua bersama Master Ojatsu itu mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah buat bapak ibu di rumah yang tentunya sangat cinta kepada anak-anak kita cintanya kita kepada orang tua kepada anak-anak kita bukan berarti segala yang diminta dikasih bukan berarti segala kalau nangis dikasih bukan tetapi kecintaan yang sejati kepada anak kita adalah ketika kita menyayangkan kalau anak kita cerdas tetapi tidak mengenal Allahnya menyayangkan kalau anak kita banyak uang tetapi tidak kenal kepada kehidupan di masa yang akan datangnya nah itulah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini dari daerah Anco Jakarta salam hormat salam bakti salam sukses sebagai orang tua dan mudah-mudahan saya pun sama dititipin oleh Allah empat anak dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang tua yang bisa dicontoh oleh anak kita dan Alhamdulillah ini anak-anak kami juga sedang bermain ada yang 13 tahun ada yang 7 tahun ada yang 5 tahun ada yang 3 tahun dan itu semuanya kami gunakan metode ini Alhamdulillah dengan izin Allah dengan izin Allah anak-anak bisa lebih diberikan masukannya lebih mudah kemudian lebih mudah diarahkan lebih mudah diajak kepada Allah bahkan mereka mengajak kita ketika kita lupa kemudian mengakukan kebaikan lupa melakukan keburukan anak-anak justru mengingatkan kita dan kita jangan jangan gengsi kalau diingatkan sama anak kita sama istri sama suami jangan gengsi meskipun siapapun jabatan kita kalau diingatkan oleh siapapun walaupun dari anak kita yang masih kecil kalau misalkan kita belum sholat itu kebenaran itu kebenaran dan itu kita harus terima dan harus kita lakukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati